Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari materi yang baru Apa itu untuk materinya? Jadi kita akan belajar tentang menawarkan bantuan Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Untuk memulai pelajaran kita atau pertemuan kita pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Kita lanjut ya As you can see on the screen, seperti yang terlihat di layar Untuk hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan Several expressions of offering help or services Beberapa ekspresi atau ungkapan Untuk menawarkan bantuan Begitu ya There are several expressions that can be utilized to offer help or services Jadi ada beberapa ungkapan atau ekspresi yang bisa digunakan Untuk menawarkan bantuan Begitu ya This expressions are as follows Untuk ungkapan atau ekspresi-ekpresi tersebut ada sebagai berikut Ini ada beberapa ungkapan ya Yang kita bisa gunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan bantuan Begitu ya Untuk pertama yaitu What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Kemudian untuk ekspresi yang kedua May I help you? Dapatkah saya membantumu? Kemudian untuk yang ketiga Would you need my help? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Kemudian yang keempat What if I help you with the preparation? Ya Bagaimana jika saya membantumu dengan persiapan-persiapan ini? Begitu Kemudian yang terakhir ada Would you like me to get your ticket? Ya Apakah kamu menginginkan saya untuk mendapatkan tiketmu? Begitu ya Jadi ini adalah ekspresi-ekpresi umum Atau common expression ya That we usually use to offer help to the others Jadi yang biasanya kita gunakan untuk menawarkan bantuan Kepada orang lain Yang tentunya membutuhkan bantuan Begitu ya Baik kita lanjut disini For the next slide you can see on the screen ya Seperti yang terlihat di layar untuk slide berikutnya Terkait dengan several responses for the offers Beberapa respon Untuk penawaran-penawaran tersebut Begitu ya There are several responses that can be used to respond to the offers Jadi ada beberapa respon atau tanggapan Yang kita bisa gunakan untuk menanggapi tawaran bantuan tersebut ya These responses are as follows ya Tanggapan-tanggapan atau respon-respon tersebut adalah sebagai berikut ya As you can see ya There are four responses here Ada empat tanggapan atau empat respon ya Nah apabila kita misalkan ditawari bantuan orang-orang lain Tentu kita bisa menjawabnya Ada dua pilihan ya Yang pertama Pilihan pertama yaitu menerima tawaran bantuan tersebut ya Atau sebaliknya yang kedua yaitu menolak tawaran bantuan tersebut Yang tentunya kita menolaknya dengan halus atau secara halus ya Baik Mari kita identifikasi untuk respon atau tanggapan-tanggapan berikut ini ya Let's identify these responses ya Untuk respon yang pertama atau tanggapan yang pertama ya Apabila kita misalkan ditawari bantuan orang lain Kita bisa mengungkapkan atau menanggapinya dengan mengungkapkan thanks a lot ya Terima kasih banyak ya Begitu Ini berarti boleh jadi kita menerima bantuan yang ditawarkan oleh orang lain kepada diri kita ya Kemudian untuk yang kedua Di sini bisa kita lihat yaitu Yes, I need to go to Jakarta How long will it take from this bus station? Is this our grocery station? Ya Mungkin ini ketika kita berpergian begitu ya Kemudian kita terlihat kebingungan ya Kemudian ada seseorang yang menghampiri kita Apakah ada yang bisa saya bantu? Mungkin begitu ya Kemudian kita menanggapi atau meresponnya dengan Ya, saya ingin pergi ke Jakarta Begitu ya Berapa lama ya Berapa lama atau berapa lama waktu yang dibutuhkan Begitu ya Dari stasiun bus ini Kemudian apakah ini merupakan stasiun Arjo Sari? Begitu ya Jadi ini juga termasuknya adalah accepting the offer Atau menerima tawaran bantuan Kemudian untuk yang ketiga Kita bisa lihat ini ada No thanks I'll do it as soon as possible I know that you are busy as I am Nah, ini kita bisa mengidentifikasinya sebagai penolakan terhadap tawaran bantuan secara halus tentunya ya No thanks Tidak Terima kasih I'll do it as soon as possible Saya akan melakukannya Sesegera mungkin I know that you are busy as I am Saya tahu bahwa kamu sibuk seperti saya Begitu Kemudian yang keempat Atau yang terakhir disini ya Kita bisa baca sama-sama Oh, it's very nice of you Oh, kamu begitu baik Begitu ya Kamu sangat baik But I'm going to do it with my sister Tetapi saya akan melakukannya dengan saudara perempuan saya Thanks for the offer Terima kasih untuk tawarannya Nah, can you guess ya Bisa untuk menebak Ini termasuknya apakah accept the offer Atau reject or decline the offer Ya, betul Jadi ini termasuknya reject atau decline the offer ya Atau menolak tawaran bantuan Tetapi tentunya dengan cara halus ya Oh, it's very nice of you But I'm going to do it with my sister Thanks for the offer Baik Untuk selanjutnya Setelah kita mengetahui ekspresi-ekspresi yang biasanya kita gunakan untuk menawarkan bantuan Dan juga kita mengetahui ya bagaimana untuk menanggapi atau merespon tawaran bantuan dan orang lain Selanjutnya adalah kita akan sama-sama mempelajari tentang the examples ya Atau contohnya bagaimana Berikut untuk contohnya Ini berdasarkan buku tentunya ya Contoh ini merupakan conversation ya Atau percakapan atau dialog ya Antara dia dan Riza ya Baik Kita sama-sama untuk menyimak ya Pembacanya Dia Have you heard that the due date for the final project is extended? Sudahkah kamu mendengar bahwa waktu terakhir begitu ya Untuk projek terakhir diperpanjang? Riza No, is it true? Tidak Apakah itu benar? Kemudian dia Yes, it will be due next month Ya Projek 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 terakhir atau final project tersebut itu akan jatuh tempoh bulan depan Begitu ya Kemudian Riza That's wonderful Wah Bagus sekali I haven't even started yet Saya bahkan belum memulainya Kemudian dia Would you need my help? Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Riza No Thanks Tidak Terima kasih I'll do it as soon as possible Saya akan melakukannya sesegara mungkin I know that you are busy as I am Saya tahu bahwa kamu sibuk seperti saya Dia Okay, just let me know if you need my help Okay Tolong kabari ya Beritahu saya ya Jika kamu membutuhkan pertolongan saya Nah Okay, can you guess Yang mana Ekspresi atau kalimat mana Yang mengandung Offering help Or services Coba yang mana Ya, betul Ya, betul sekali ya Ya, betul sekali ya Yang termasuk Yang termasuk atau Kat Kata Atau kalimat Ya, maksud saya Kalimat yang termasuk ke dalam Menawarkan bantuan adalah Would you need my help? Ya Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Kemudian Kalimat mana Yang Diindikasikan Atau bisa diidentifikasi Sebagai Kalimat tanggapan Dari tawaran tersebut Coba yang mana Can you guess? Ya, betul Jadi yang Riza ya No, thanks Tidak Terima kasih I'll do it as soon as possible Saya akan melakukannya Sesegala mungkin I know that you are busy as I am Saya tahu bahwa kamu sibuk Seperti saya Nah, Riza disini Menolak tawarannya dia ya Namun secara Halus Tentu saja Oke everyone Selanjutnya ada Exercises Ya, atau latihannya Please write a short dialogue For each of the following situations Ya Kalau untuk menulis Dialog singkat Sebuah dialog singkat Untuk setiap situasi Situasi berikut Jadi disini ada dua situasi ya Situasi pertama Kemudian situasi kedua Nah, mohon untuk dikerjakan Untuk dituliskan dialognya ya Sesuai dengan situasi Situasi yang ada Baik kita Coba bahas ya Secara singkat Untuk situasi pertama Untuk yang pertama Yaitu You are doing The history project With your group At the library After school Your best friend Cannot finish His or her part Over how to do it together Ya Nah, kamu ini sedang melakukan Proyek sejarah Bersama Kelompokmu ya Di Perpustakaan Sepulang sekolah Nah, teman terbaik kamu Itu tidak bisa Menyesuaikan Bagiannya Atau tugasnya Begitu ya Dan mohon untuk Tawarkan sebuah bantuan Agar bisa melakukannya Atau untuk melakukannya Bersama-sama Begitu ya Jadi, tolong tulis sebuah Percakapan Atau dialog singkat Ya Yang isinya Seperti situasi ini Dan tentunya ada Tawaran bantuan Untuk melakukan Bersama-sama Begitu ya Kemudian Untuk situasi yang kedua A friend is absent Because he or she is sick Ya Seorang teman Itu tidak hadir Karena sakit ya You visit his or her This afternoon Kamu mengunjunginya Sore ini Your friend needs your help To communicate with the teacher About an assignment That he or she hasn't finished yet Ya Jadi, teman kamu itu Membutuhkan pertolonganmu Ya Untuk dapat berkomunikasi Dengan guru Ya Terkait tugas yang Belum dia selesaikan Begitu ya Offer him Or her help Ya Tawarkan kepadanya Sebuah bantuan Begitu ya Jadi, mohon untuk dituliskan Singkat saja Namun Mencakup situasi Yang tergambar Dari masing-masing Situasi ini Dan juga ada Tawaran Ininya ya Tawaran bantuan Begitu Oke, everyone Ini merupakan Buku sumber ya Yang kita gunakan Untuk pelajari materi ini Oke, everyone I think that's all enough For today's meeting Saya rasa cukup demikian ya Untuk pertemuan kita Pada hari ini I do hope you can gain Many benefits From this material Saya harap ya Semuanya dapat Mendapatkan Manfaatnya Dari materi ini And if you have any questions Please feel free to ask me ya Jika ada yang ingin ditanyakan Boleh untuk ditanyakan Oke, everyone Kita tutup ya Let's close this meeting By reciting Hamdallah together Mari kita tutup Pertemuan kita Ya Atau pelajaran kita Pada hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah And thank you very much For your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a great day And see you on the next video Bye-bye, everyone Bye-bye, everyone